Rusia kembali melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran yang menghantam kota-kota selatan Ukraina di sepanjang pantai Laut Hitam selama empat malam berturut-turut. Gempuran rudal dan drone Rusia ini terjadi setelah Moskow bersumpah melakukan pembalasan atas serangan kapal drone Ukraina yang merusak jembatan Crimea dan menewaskan sepasang suami istri dan melukai parah anak mereka. Tak lama setelah serangan jembatan Crimea itu, Moskow menarik diri dari kesepakatan yang mengizinkan ekspor biji-bijian dari Pelabuhan Laut Hitam, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pihaknya menargetkan tempat produksi dan penyimpanan kapal tabrawak di Odessa dan kota terdekat Kornomors. Sedangkan di wilayah Mykolaiv, militer Rusia mengklaim telah menghancurkan fasilitas infrastruktur bahan bakar dan gudang amunisi Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melakukan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis laut dan udara. Terhadap fasilitas industri militer infrastruktur bahan bakar dan gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina yang dekat dengan Odessa, ujar keman Rusia dalam sebuah pernyataan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam tautan videonya pada Jumat 21 Juli. Mengatakan Rusia meluncurkan hampir 70 rudal dari berbagai jenis dan hampir 90 drone sahid hanya dalam 4 hari serangan. Sedangkan malam sebelumnya gempuran drone dan rudal Rusia yang masif berhasil merusak infrastruktur pelabuhan penting di kota pelabuhan Odessa termasuk terminal biji-bijian dan minyak. Kiev mengklaim serangan itu menghancurkan setidaknya 60 ribu ton biji-bijian. Dan seperti biasa, serangan masif Rusia ini kembali dimanfaatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengemis sistem pertahanan yang lebih canggih dari pendukung baratnya. Zelensky meminta lebih banyak sistem yang lebih modern seperti sistem Patriot untuk melindungi kota-kota Ukraina dari gempuran rudal besar-besaran Rusia. Perlu untuk memastikan pertahanan udara dari semua kota Ukraina terutama yang memasok militer, ujar Zelensky. Sistem seperti SAMPT dan Patriot dapat melindungi infrastruktur pelabuhan Ukraina. Mereka dapat disediakan oleh masing-masing negara bagian. Tambahnya, Zelensky mengaku sudah bernegosiasi dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Italia Gheorgia Meloni untuk penyediaan sistem pertahanan tersebut.